ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Agusti Rawan oke kali ini kita akan menggambar from gear bracket ini kita menggambar dari 3 dimensi menjadi 2 dimensinya oke langsung saja kita gambar oke pertama-tama mari kita buat yang lingkaran dengan diameter 32 setelah itu kita buat diameter yang lingkaran dengan diameter kecil lagi dengan diameter 10 setelah itu kita buat garis setengah lalu kita trim oke oke itu kita copy copy sejauh 22 setelah ini kita rotate 180 derajat 180 derajat itu kita sambungkan teman-teman sambungkan nah oke setelah itu kita buat garis ke bawahnya panjangnya panjangnya kekiringnya 12 setelah itu kita buat lingkaran lagi dengan diameter 32 diameter lagi 16 oke kita hapus garis bantunya kita buat lagi garis 33 ke atas kita move ke kiri ke kiri sejauh 5 kita mirror motor itu kita sambungkan kita trim dulu setelah di trim kita buat garis sejauh 30 ke atasnya sejajar dengan ini ke kanannya sejauh 94 bawahnya juga sama sejajar pasangkan nah oke setelah itu ini kita join dulu setelah itu copy sejauh 11 oke setelah itu kita buat garis dari sini cari tangannya tangannya oke dapet kali ini sebelasanya dari garis tengahnya oke setelah itu kita trim lagi ke kanan nah ini sudah selesai pemandangannya setelah itu kita buat ke sw isometrik untuk kita press pull kita press pull ini 12 ini itu 9 ini kebawahnya 10 keatasnya 9 ini kebawahnya 10 ini kebawah 10 keatasnya 9 9 kalau ini kebawahnya 10 ini keatasnya 14 kebawahnya 36 kebawahnya sudah oke selain itu kita lihat untuk nampak realistiknya oke sudah oke kita buat garis disini kita kita klik switch cs selamat menikmati 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 nah ini siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 255 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati hirapun sama salah oke kita cari lagi mana lagi baterai dulu, lihat baterai disini memang cukup itu kita fill it lagi R nya kita ganti jadi 2 disini kita fill it lagi ini juga sama ini pun sama sisi sebelah ini belum bukan salah ini juga ini juga hai 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 tetap terlebihan Hai lagi bagaimana bro Oke Rasa cukup Sudah Kesai Untuk gambarnya Kita ingin Misalnya ganti warnanya Sesuai Keinginan Ini yang biru Setelah itu Kita ingin Merubah ke dua dimensinya Klik kanan pada layout From template Saya juga pilih yang tutorial IMFG Open Terus Oke Kita pilih yang ini Ini Hapus biru-birunya Setelah itu Pilih layout Pilih base From model space Sini Entesan Sini Setelah itu Coba kita Rubah Kita lihat lagi Ini modenya Kita Biarin ke top Mungkin Atau Sesimetri Nah seperti ini Kita Mungkin Ganti warnanya Lagi Hujau Ini berbesar Biru Abis aja Oke Terus Lagi Layout Base From model space Terus Ini coba Setelah ini Nah Bentar Kita Hapus Delete Move Move Oke Ini kita Project Kepus Nah Ini kita Move Bulu Ini agak Bola Oke Project Untuk Sini Sini Oke Aduh Salah Salah Pencet Move Tegi Ini Gak Sini Nah Ini untuk Project Atas Oke Sampai Oke Tiga dimensinya Oke Enter Oke Ini kita Edit View Dimensinya Jadi Gambar Nah Cakep Setelah itu Kita buat Dimensinya Teman-teman Sebelum Dimensi Kita Dimestyle Dulu Dimestyle Ini kita Modify Dulu Ini Sesuai Keinginan Kita Berapa Warnanya Pun Apa Oke Seperti ini Saja Oke Kita Mulai Coba Untuk Dimensi Dari Atas Mungkin Gambar Atas Saja Oke ya Baik teman-teman Karena kan tadi Itu dimensinya masih Besar-besar Kita pindahkan Ke gambar kerja baru Kita modify kembali Kita masuk ke Dimensi Oke Sudah Kita cek lagi Ini masuk Oke Oke Kita Buat dimensinya Oke ini yang pertama Kita coba Oke 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 Nah ermati Oke Oke . Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 oke kita beri ukuran satu-satu sip ya oke mungkin ini cukup cukup ukurannya selanjutnya kita save dengan cara plot dengan cara plot ini dw pilih dw go to pdf iso full bit pilih pilih setelah itu window dari ujung sini tarik ke ujung bawah fit to paper kita preview oke sudah jadi teman-teman ini gambarnya oh iya belum dikasih nama kita kasih nama dulu terima terima kasih 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 kita pilih text nama 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.